Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu dan di video kali ini mau kita mau bahas nih tentang EOS Canon SRP yang selama sebulan ini baru gua pakai gua dan buat teman-teman yang lagi ngincer EOS RP boleh kepoin nih video ini sampai habis nah nah nih isinya nih temen-temen nih Hai bodinya seperti ini nah ini ada tombol-tombol on-offnya di sini terus ada tombol-tombol fungsinya fungsinya nanti ada tombol record ada tombol custom Hai nih dan disini kita nggak bisa nggak ngeliat ini ya tombol yang dulu Canon DSLR tuh biasanya apa ada iso ada apa tuh gitu di sini nggak ada dan nanti di video kali ini aku mau cobain custom-custom dari fungsi itu ke tombol-tombol yang nggak ada tulisannya di sini nih kita nanti bikin custom-nya Nah coba sekarang kita hidupin ya temen-temen ini pakai lensa 50 50 mili terus disininya pakai aku pakai apa nih Hai CPL dari KNF Hai yakni konsep CPL biar nggak mantul kalau jauh kena refleksi refleksi dari Hai apa namanya pantulan pantul air atau kaca gitu nih kita hidupin dulu ya teman-teman ya Nah ini ini bisa muter oke nah oke coba kita fokus dulu ya Nah ini teman-teman nih Hai munculnya akan seperti ini seperti biasa ya kalau ini display Hai Nah gimana nih kita akan setting biar customnya ini kan masih polos tuh dipencet ini belum muncul apa muncul apa mau nyari iso masuk ke sini gitu nah kalau kisah punya tombol kan biasanya kalau ini buat aperture ya ini buat speed seter speednya Hai sini seter speednya pecer nah gitu terus ini buat biasa buat motret saya ini buat video kita coba di manual menet dan kita mau custom pencet menu nah dia ada di yang logonya kamera ini teman-teman Hai logo kamera terus ada di ini di operasi nader nah terus diklik lagi set nah ini untuk si tombol ini tuh pencet 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 bisa bisa pilih pilih nah ini kan buat pas kita setengah pencet kan jadi auto-focus coba ya Hai gitu ya Hai nah kita kunci Oke kita setting ini udah nggak usah dirubah balik lagi cat ini nggak usah dirubah nah tombol ini tombol record yang kecil ini merah nih record Hai terus ini ada nah ini yang kecil kondisi kecil tuh ditandain nah ini kecil nah ini kan kita jarang pakai ini kalau di-dial nih kita ganti aja berada kita ganti jadi apa ya Hai bebas terserah teman-teman semuanya nah ini ada eye detector eye detection AF nah kalau mau gampang ini sih ya biar kita nyari mata itu ceritanya kalau lagi fokus Hai terus mencet ini mata Hai nah tuh on off on off biar cepet aja set Hai nah itu diganti situ terus kita ganti lagi ini biasa iPhone nah ini jarang pakai nih apa ini al file lock nah ini ganti aja nih kan kita nggak ada tombol iso ya kita ganti aja iso nah nah oke cara makanya adalah ketika ini ini dipencet tak ini butir nah berubah deh guys Hai kan tadinya dia kalau ini diputar dong seter speed kalau ini tambah pencet jadinya iso yang ngerap Hai mengekut teman-teman Oke terus lanjut jadi isonya light muncul di atas ya di tombol ini nih ada iso di sini kita taruh tersebut biasa display nih S biaran nah ini di atas tempat kita membuat ini aja ya Hai nah ini kan biaya viewfinder nya karena kadang-kadang kita cobain buat manual ini manual jadi lebih cepat ya kadang kita perlu begini terus kadang kita perlu matiin juga set munculnya di sini teh munculnya di sini atau kita hidupin lagi iya gitu aja teman-teman terus Hai ini udah terus kita bawa lagi ada ke kiri kita mau kasih apa di kiri nih teman-teman Nah untuk ini bebas ya biar untuk yang kiri bebas teman-teman bebas kanan bebas terus yang bawah kita cobain boleh ini juga sih biar slip Nah jadi kalau mau slip Oke ketiga nggak dipakai Hai depan lagi Iya gitu sih teman-teman ya Hai nah itu tadi settingan manual settingan biar customnya temen-temen dan kalau kalau ini kan juga bisa nih custom nih c1 c2 gitu itu juga bisa teman-teman ke sini ini juga Hai teman-teman custom setting c1c nanti register setting nah muncul ini tinggal diklik nanti register 1c1c2 gitu Hai Nah itu aja sih temennya ini pilihannya Hai untuk record pilih pilih di tombol ini video jadi ada opsinya bisa 4k seada 60 fps ada yang 25 ada format HD ada yang full HD nah si 4k nya ini baru 25 fps kita teman-teman aku pakai biasa di sini aja deh biasa aja oke nah gitu teman-teman balik lagi ke menu Hai ya isinya gitu temen-teman Oke kita mencoba nggak ada Hai Nah dan ininya anda apa aja nih Kaya baterai dia baterainya pakai Yang LPE17 sama kayak M50 ini sama kayak EOS M50 teman-teman dan sama yang lainnya nih tempat kartu kartunya Hai nah ini dekat kecil buat cadangan kalian udah gitu Oke semoga bermanfaat Selamat mencoba Hai kayak di sini ada tombol-tombol biasa tombol ada mic ada dia udah ada ini ya headset sekarang udah canggih nih udah ada HDMI tapi enggak pernah pakai HDMI karena dia udah WiFi ke laptop aja udah bisa temen-temen Oh nah itu udah semoga bermanfaat dan sampai jumpa di channel Mas Tony satu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh